Jika tadi ada sapi yang lepas ke jalan, kali ini seekor sapi berbobot ratusan kilogram masuk ke gorong-gorong di kawasan Meleber, Kota Bandung. Petugas pemberian kebakaran dikerahkan untuk mengevakuasi sapi malang tersebut. Entah kenapa sapi yang sedihnya disiapkan untuk kurban tiba-tiba masuk ke gorong-gorong di kawasan Meleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Warga yang berada di lokasi sedianya hendak evakuasi sapi, namun mereka kesulitan karena bobotnya yang mencapai 300 kilogram lebih. Sapi ini bisa jatuh ke dalam selokan karena ikatannya terlalu panjang, sehingga membuat sapi menjadi mudah bergerak. Ada selokan, ya anak-anak terlalu panjang, pas jam setengah delapan, pas sapi itu jatuh selokan. Pas diangkat sama anak-anak semua, tapi nggak bisa, terlalu kurang. Karena sulit, warga akhirnya meminta bantuan pemadam kebakaran Kota Bandung untuk evakuasi sapi kurban. Proses evakuasi pun tidak mudah. Sapi dievakuasi dengan cara diangkat menggunakan mobil pemadam. Kentalanya mungkin karena warga yang sesat, sehingga membuat sapinya cukup spres, dan akses juga yang spres, sehingga kita harus menurunkan dua unit mobil keren ini. Kondisi sapi masih baik, sehingga tetap layak untuk dijadikan hewan kurban. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.